Aku ikut aku panen sampe masak rumput ini Kira-kira gimana ya woy rasanya Oke pagi ini aku menyapa tanaman aku dulu kan Aku tuh setiap pagi selalu kayak gini woy Karena udaranya tuh segar banget Jadi enak gitu woy Apalagi sambil liat enak hijau-hijau kayak gini Oke setelah udah ikut aku ke kebun yuk Karena aku tuh mau panen sayur gitu woy Karena nanti aku mau lanjut masak juga woy Terus tiba-tiba aku safal banget sama tanaman aku ini woy Ternyata udah mulai berbuah gitu Ada yang warna merah sama yang kehitaman Dan pas aku makan ternyata yang warna hitamnya lebih enak woy Ya warna hitamnya tuh ada manisnya Sedangkan yang warna merahnya tuh agak asem gitu woy Ya pas mau dicari lagi ternyata buahnya udah habis Yaudah kita panen sayur aja deh Lihat kelambu sayur aku yang ini tuh udah mau roboh gitu woy Karena kayunya tuh udah mulai busuk Dan ini aku panen-panen aja kan Sebenernya sayur ini tuh udah beberapa kali gitu sih woy panennya Tapi nanti dia bakal tumbuh lagi woy Jadi untungnya tanam kailan tuh kayak gitu Lumayan kalian bisa makan sayur segar lagi Dan menurut aku kailan tuh juga enak loh Apalagi makannya tuh pas masih anget-angetnya Lihat aku dapet kailannya lumayan banyak Padahal ini cuma beberapa pohon doang loh Terus harus aku cuci dan rendam aja kan Ini aku ngerendamnya pake air garam Biar segala kotorannya tuh lepas gitu woy Jadi sayurnya tuh jauh lebih bersih deh Setelah semuanya udah direndam Aku lanjut mau ambil rumput lagi kan Tapi ini rumputnya beda gitu loh woy Rumputnya ini tuh bisa dimakan Dan enak gitu woy Terus ini emang sengaja aku tanam gitu woy Sampai berpot-pot gitu Kalian yang pernah makan rumput ini juga gak? Menurut kalian gimana woy rasanya? Kalau aku sih suka banget Biasanya tuh campurannya juga pake cabai woy Jadi cabainya aku juga ambil di kebun Oh iya jangan lupa buat mampir ke Instagram aku juga ya woy Karena aku bakal serusuran juga disana Ini Instagramnya jangan lupa mampir Oke disini aku ambil cabainya gak terlalu banyak woy Cukupnya aja untuk aku masak Terus sekarang lanjut kita masak ya woy Aku juga hari ini bakal masak ikan loh Tapi sebelumnya ikannya udah aku bersihin dulu ya woy Terus sekarang tinggal kita marinasi aja deh Pake garam, kaldu jamur, dan sahang Terus aku lumuri aja dia sampe merata woy Pokoknya semua permukaannya tuh harus kena gitu Ini aku diamin dulu sekitar 30 menit gitu kan Baru lanjut aku goreng woy Gak lupa sama si lemak-lemak ikannya juga Ini aku mau goreng ikannya sampe setengah kering gitu woy Karena dia nanti bakalan dimasak lagi Kami nunggu ikannya digoreng Aku mau kupasin jahe dulu kan Nah jahe ini juga untuk campuran ikannya nanti woy Mau aku kupasin aja sampe dia sebanyak mungkin Kunci masakan ikannya enak nanti tuh dari jahe ini Ini udah aku cuti terus aku potong-potongkan Ini aku bentuk potongnya tuh kayak korek api gitu Nah kurang lebih kayak gini woy cara motongnya Terus jangan lupa periksa ikan kita juga ya woy Kebetulan ini lemaknya udah mulai crispy gitu woy Jadi mau aku angkat aja deh Terus jangan lupa ikannya juga dibaliknya woy Terus kalo udah mulai kering gitu tinggal diangkat deh Terus ini ikannya aku tirisin dulu kan Karena aku masih mau kupasin bawangnya dulu woy Terus yang kita pake bawang putih aja ya woy Pakainya pun sebanyak mungkin Terus langsung aku coper aja deh Sebenernya bisa dicincang juga sih woy Tapi biar lebih cepat aku pake coper aja deh Dan hasilnya juga lumayan sama gitu loh Oh iya jangan lupa kulitnya tuh juga dilepasin ya woy Karena yang kita pake cuma isi bawangnya doang Nah ini tinggal diputer aja deh Jangan lupa digoyang sedikit ya woy Biar semua bagian bawangnya tuh kena Nah kalo udah nanti kita masak lagi deh Panasin dulu minyaknya Terus tumis bawang putih sama jahenya deh Tumisnya tuh sampe diharum gitu woy Terus sampe jahenya tuh agak layu gitu Jujur ini tuh wangi banget Dan enak juga woy Soalnya tuh resep turun-temurun dari keluarga aku Udah dijamin pasti enak banget Oh iya kalo kalian mau rekuk Jangan lupa ikannya tuh pake ikan sungai ya woy Yang paling aku rekomendasi ikan emas sih woy Ikan emas tuh kan banyak durinya ya Tips dari aku kalo kalian bersihin ikannya Kalian potong-potong juga woy Bagian sampingnya Tapi tipis-tipis aja Dan jangan sampe putus gitu Nah nanti kayak barcode gitu woy Di hasilnya Eh tiba-tiba ikannya sekarang udah mau mateng deh Oh iya ini aku juga pake kecapnya tuh kecap asinnya woy Dan wajib banget kecap asinnya tuh yang kental gitu Nah tadi kan udah aku pindahin ke piring gitu kan Lanjut sekarang ikannya aku kukus Biar nanti hasilnya tuh ada air-airnya gitu woy Wanginya tuh enak banget Jadi gak sabar buat makan woy Terus langsung kita pindahin ke kompor aja deh Dan sekarang aku mau masak yang kedua Aku iris-iris dulu kan rumputnya Tipis-tipis aja kayak gini woy Karena nanti masaknya tuh mau pake telur gitu Biasanya kalian rumput ini dimasak apa woy Coba kasih tau aku dengan komen woy Siapa tau aku bisa ikut masakan kamu juga Oh iya jangan lupa buat iris cabainya juga ya woy Biar masakannya tuh jauh lebih enak Disini aku pake 2 telur gitu ya woy Dipecahin dulu telurnya Disini aku pake telur ayam ya woy Kalo kalian mau pake telur bebek juga boleh sih woy Terus dikasih garam kalo jamur dan sahang deh Terus tinggal dikocok aja deh Jangan lupa tambahin cabainya juga Terus baru masukin si rumputnya woy Tapi jangan langsung semuanya gitu ya woy Takutnya terlalu kebanyakan Takutnya kalo digoreng tuh bisa bubar gitu woy telurnya Sekarang tinggal aku bersihin sayur kalian ya woy Mau aku potong-potong bagian yang udah tuanya gitu woy Karena yang aku ambil cuma bagian mudanya doang Biar rasa itu lebih enak dan kerenyes-kerenyes By the way ini tuh udah dibersihin pake air juga ya woy Jadi ini tuh bukan air garam lagi Oke setelah udah sekarang kita lanjut goreng telurnya woy Ini aku gorengin di minyak yang panas Biar telurnya tuh langsung jadi gitu woy Jujur ini tuh wanginya enak banget Jangan lupa telurnya dibalikin juga ya woy Biar matangnya tuh merata gitu woy Terus kalo udah kecoklatan tinggal diangkat deh Eh kalo makan pake ini doang tuh juga enak banget loh Apalagi kalo nasinya anget gitu woy Dijamin kalian bakalan nambah nasi woy Walaupun makannya cuma pake telur doang Lanjut sekarang aku mau rebus si kailernya tadi Ini ngerebusnya bentar doang ya woy Jangan sampe terlalu mateng banget Karena biar dia lebih enak gitu Dibolak-balik sebentar kalo udah tinggal angkat deh Dan liat deh kailernya masih hijau banget kan Jadi masih cantik banget Apalagi kalo untuk dimakan woy Lanjut sekarang kita buat sausnya woy Tumis dulu bawang putih sampe harum Kalo udah coklat kayak gini langsung kita masukin air ya woy Dan jangan lupa dikasih garam dan temen-temennya Yang paling penting sih saus tiram sih woy Karena itu adalah kunci yang buat enak banget Terus tinggal tunggu sampe dia mendidih aja deh Sambil nunggu aku mau nyusun sayurnya dulu dipiring kan woy Biar masakannya tuh lebih rapi gitu Kurang lebih susunya kayak gini Biar jauh lebih cantik kan Oh ya jangan lupa sausnya kalian tambahin menzainan juga ya woy Biar jauh lebih kental gitu woy Dan nanti dia bakalan kayak gini Ini tuh enak menarum banget woy Kalian wajib coba juga sih woy Oke sekarang semuanya udah mateng Tinggal waktunya kita makan Jadi gak sabar banget woy Apalagi makan ikannya Ini kombinasi yang pas banget sih woy Aku kalo udah makan kayak gini Pasti bakalan nambah nasi woy Karena semuanya tuh kesukaan aku banget Oh ya selamat makan ya woy Kalian jangan lupa makan juga ya woy Biar kuat menjalani hidup Semangat Oh my god sayur kalian tuh enak banget Apalagi aku makannya masih anget kayak gini woy Terus untuk ikannya juga rasanya tuh pas banget Rasa jahenya tuh buat makin enak gitu Coba kalian coba juga woy di rumah Dan untuk telurnya kalian gak perlu tanya lagi sih Semua orang pasti bakalan suka banget deh Oke aku lanjut makan dulu ya woy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya